Kecurangan Pemilu Kecurangan Pemilu Yang pertama soal pemansulan Presiden Joko Widodo Yang kedua menuntut agar Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasim Ashari dicopot atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Dan yang ketiga mereka menuntut agar Bawaslu sebagai penguasan pemilu 2024 Terbuka dan jujur untuk menguasi pemilihan Capres-Cawapres 2024 Baik mulai dari Paslon 1, 2 dan juga 3 Terkait untuk aksi ini sendiri Tifal dan juga Saudara Sudah dilakukan sejak pukul 2 siang tadi hingga saat ini Masih berlangsung pukul 16 lewat 21 menit Waktu Indonesia Barat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tifal dan juga Saudara tadi sekitar jam 4 sore tepat Tentu para pengunjuk kerasa ini menyampaikan bahwa berharap agar Ketua KPU keluar Dan jika tidak keluar bisa diwakili oleh Komisioner KPU lainnya Dan jika toh juga hingga saat ini Maksud kami selama 30 menit ke depan Dari Ketua KPU dan juga Komisioner KPU Tidak keluar Maka para unjuk kerasa atau demonstran ini Memaksa masuk ke dalam kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk unjuk kerasa ini sendiri masih terus dilakukan oleh para Gabungan masyarakat sipil yang tentu lebih didominasi oleh emak-emak Tifal dan juga Saudara Dan terkait pengamanan sendiri Terus dilakukan oleh pihak aparat gabungan Pihak kepolisian dari Polda, Polres dan juga TNI Berjumlah 957 personel seperti itu Tifal dan juga Saudara Dan hingga saat ini juga Saudara kami menyampaikan kepada Anda Tifal Dan juga Saudara masih terus saja para demonstran Menyampaikan aspirasi mereka Hingga pada akhirnya Ketua KPU ataupun juga Komisioner KPU Keluar menemui para pengunjuk kerasa Menyampaikan aspirasi mereka secara langsung Kepada pimpinan-pimpinan KPU Yang saat ini berada di dalam kantor Komisi Pemilihan Republik Indonesia Kembalikan Anda Tifal Dari sekitar gedung KPU RI Jakarta Pusat, Brian Jambli mengaporkan Terima kasih